Nah, siasat kecerdikan, kelicikan, Bani Pa'alwi, ini apakah berhasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siasat Pa'alwi apakah berhasil? Kita telusuri, apakah siasat kecerdikan, kelicikan, Bani Pa'alwi, ini apakah berhasil? Kalau kita simak, heboh masalah nasab Pa'alwi saat ini sudah setahun lebih. Jadi, teringat waktu masih kecil melihat film Joko Sembong, Si Buta dari Goa Hantu, Pangeran dari Goa Selarong, dan lain-lain. Di situ diceritakan Belanda sewenang-wenang terhadap penduduk pribumi. Ketika ada jawara pribumi yang melawan dan Belanda tak sanggup menghadapi, maka dicarilah jawara pribumi yang lain untuk menandingi, bahkan untuk menghabisi jawara pribumi yang melawan Belanda. Sementara Belanda senyum-senyum melihat pertarungan hidup sampai mati, sesama jawara pribumi tadi. Nah, kalau kita simak kejadian itu terjadi saat ini, di mana beberapa oknum habib dalam ceramah dan orasinya merendahkan ulama dan kiai pribumi, antara lain dengan mengatakan berguru sama habib jah lul, habib bodoh, sesat pun lebih mulia dibandingkan berguru pada 70 kiai atau ulama pribumi yang alin. Juga mengatakan ulama atau kiai pribumi, kroco-kroco, dan lain-lain. Banyak sekali kata-kata yang di situ merendahkan para pribumi. Eh, giliran, sekarang ada kiai pribumi yang menanyakan nasab habaib ba'ali, dan mereka tak bisa membuktikan. Lalu, para kiai pribumi tersebut menggandeng kiai dan ulama pribumi untuk membelanya. Sekarang yang terjadi sesama kiai dan ulama pribumi saling berdebat panas, bahkan saling menyerang. Di satu sisi, kiai dan ulama pribumi kekah, minta bukti keapsaan nasab habib ba'ali. Di sisi lain, kiai dan ulama pribumi sibuk membela habaib ba'ali. Sementara banyak habaib ba'alminya yang senyum-senyum, mungkinkah siasat mereka ini akan berhasil? Kita tunggu. Hal ini persis yang dilakukan Belanda dalam mempraktikkan politik the fight et impera di Nusantara pada zaman penjajahan dulu kala. Wahai para ulama dan kiai Nusantara yang hebat-hebat, lihatlah pengalaman sejarah yang telah lalu. Sekarang, biarkan habaib ba'ali membuktikan sendiri keapsaan napsabnya. Sebaiknya para kiai dan ulama pribumi Nusantara tidak usah membantu habaib ba'ali dalam mempertahankan keyakinan napsabnya. Seharusnya memang seperti itu. Jikalau memang terbukti mereka turunan Nabi S.A.W. secara sah, pasti warga pribumi akan mencintai dan menghormatinya. Tapi bila ternyata nasab mereka tak terbukti menyambung ke Rasulullah S.A.W. biar mereka sadar dan tidak merasa menjadi Ras paling mulia di Nusantara serta biar mereka menghargai penduduk Indonesia tempat mereka tinggal dan mencari penghidupan untuk diri dan keluarganya. Kami sedikitpun tidak membenci habib. Tidak. Kami tidak ada rasa kebencian terhadap habib ba'ali. Ini sering kami sampaikan bahwa tidak ada sedikitpun rasa kebencian. Karena kami tidak pernah diajarkan benci terhadap siapapun. Tapi sekedar ingin tahu saja kebenaran klaim mereka sebagai zuriyah Rasulullah S.A.W. Karena tidak sedikit ada oknubah ba'ib yang perilakunya tidak mencerminkan perilaku baginda Rasulullah S.A.W. Semoga video ini membuka hati kita semua agar sesama kiai dan ulama pribumi tidak saling debat dan masyarakat pribumi awam ini ini lebih tentram dan nyaman tidak terseret pada kehebohan masalah nasab haba'i palwi yang berkepanjangan. Terima kasih. Tetap in carry harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.